Intro Halo Sobat, jumpa lagi di channel Paman Kepo Akhir-akhir ini, China melangsir tentaranya ke perbatasan lembah Kaluan Sementara itu, militer China melangsir pesawat-pesawatnya dan alat berat ke perbatasan India Pesawat jet tempur Beijing pada Senin lalu terbang sekitar 30-35 km dekat yang diperbutkan dengan India Manover Beijing ini memicu kekhawatiran pada pecahnya perang kedua di antara negara tersebut Militer China melangsir pasukan termasuk jumlah jet tempur di dekat land of control di dekat ladak timur wilayah perbatasan yang terjadi sengketa dengan India Menurut Asian New International, tentara China pada saat ini telah menumpuk armada sekitar 10-12 pesawat tempur Mereka juga melakukan aktivitas terbang di dekat wilayah India Menteri Pertahanan India, Aratnat Singh, pada celah-celah lalu mengonfirmasi bahwa China melangsir pasukan dalam jumlah besar di dekat LJ Dia menambahkan bahwa pembicaraan tingkat tinggi antara kedua negara akan diadakan pada 6 Juni 2020 Ketegangan di sepanjang LJ telah meningkat setelah pasukan kedua negara bergerak dengan alat berat dan persenjataannya Termasuk ultraleri dan kendaraan tempur di pangkalan masing-masing di dekat area yang disengketakan Sebuah artikel di Global Times media corong resmi Partai Komunis China menyebut Tank tipe 15 Helikopter Z-20 dan drone GJ-2 Telah masuk daftar senjata kuda perkenjataan Beijing Untuk menghadapi konflik melawan India Memang benar ada orang-orang China yang berada di perbatasan Mereka mengklaim itu wilayah mereka Klaim kami adalah wilayah kami Ada ketidaksepakatan tentang itu India telah melakukan apa yang perlu dilakukan Kata Singh selama wawancara Kata Singh selama wawancara Kata Singh selama wawancara Terima kasih telah menonton!